Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku disini, Analyst Gaming disini, di video Waltruku, yaitu video Waltru Splinter Cell. Kali ini kita akan memainkan misi bonus, yaitu Colossal yang mengambil latar setelah main story atau cerita utama. Tapi sebelum mulai, kalian bisa like video ini jika kalian menyukainya, lalu jangan lupa share kepadanya dan subscribe jika kalian melihat video seperti itu lagi. Oh iya, jangan lupa juga untuk klik link di deskripsi dan komentar, yaitu tingkat COVID yang teraktir, untuk memberikan dukungan kepada channel ini. Jadi tanpa ambil lagi, mari kita mulai videonya. Baiklah, jadi Third Exelon telah menemukan Cell Nicolats, atentas tersisa dari Cell itu, lokasinya di pabrik terbangkala di Kola Peninsula, bagian utara Rusia. Exelon mencurigai bahwa Philip Musk ada disini. Philip Musk adalah programmer komputer yang membantu Nicolats melancarkan serangan informasinya melalui algoritmanya. Isi kita adalah mengambil sampel dari kodenya, kemudian membunuh emas. Right, akses komputernya. Karena ada laser disana, kita akan gunakan ventilasi ini untuk melewat. Darah. Lockpick. Hmm, tempat ini terang. Ambil dulu kalengnya, akan butuh. Oh, ada musuh disana. Sembunyi dulu. Keliatannya disini bagus. Oke, gunakan kesempatan ini. Cepat sebelum ia berbalik. Akan ada musuh yang datang. Oke, lemparkan kalengnya. Akan tadi aku mengambilnya. Hari ini sekarang, ratin teralihkan. Alright, alright. Dia pergi ke situ. Oke, cepat gunakan kesempatan ini. Dan botolnya aku akan perlu untuk mengalihkan perhatian. Oke, itu penjaga. Ini dimon dia. Ah, itu dia. Jangan dulu. Jangan dulu. Dia kembali. Bersiaplah. Oke, oke. Melemparkan di situ. Oke. Baiklah, ada kamera disini. Aku akan gunakan jammer. Oke, sekarang sudah aman disini. Ada laser juga. Ya, sebetul lempat. Intinya, jangan sampai kena. Karena itu akan bunyikan alarm. Dan aku tidak mau itu terjadi. Baiklah, tinggal akses saja kan? Hmm, tertutup ya. Aku tidak bisa keluar dengan cara sebelumnya. Well, oleh karena itu, aku akan keluar dari ventilasi. Oh, sial. Sekarang, musuhnya dalam mode waspada. Karena aku mengakses servernya. Harusnya mereka sudah tahu ada penyusup disini. Yaitu aku. Aku bisa dengar akses. Musuh kemari. Jangan dulu. Oke, oke. Coba ya. Itu mereka. Oke, selagi mereka mulai ke arah lain. Ini adalah kesempatanku. Oke. Kamera ini. Di jam dulu. Well, aku harap gak ada kejutan ketika aku ngejamnya. Soalnya aku benar-benar rentan di posisi ini. Baik. Aman sudah. Ah, kata Lambert ada kolonel ya. Well, well, well. Ah, aku melihatnya. Dia itu kolonelnya. Oke, aku akan butuh si kolonel itu hidup-hidup. Jadi harus kebawa dia. Aku membutuhkannya. Agar aku dapat mengakses retina. Sehingga aku dapat pergi ke Mos. Jam. Oke. Aku tepat di atas. Generalnya di bawah itu. Baik. Selain di bawah itu sedang mencari. Aku akan tangkap si general. Tapi sebaiknya aku cepat. Sebelum ia kembali ke atas. Oh, tidak. Oke. Fast, fast, fast. Right. Here. Oh, thank God. Oke, kita semakin dekat. Oh, yang di sini. Musuh di sini punya flash light di atas center. Harus hati-hati dengan mereka. Karena yang seperti ini dapat melihat di kegelapan. Ada lagi. Oke, oke. Dia berbalik. Ah. Aku tahu. Aku bisa bersembuhi di sini. Untuk sementara. All right. Lagi. Sempat kok. Sempat. Sempat. Oke, itu sudah kembali. Tapi aku sudah di sini. Jadi sempat saja. Nah, ini retinanya. Oke. Oke. Terima kasih. Kolonel. Angkonya perlu ngeknock dia. Dan aku rasa di sini adalah tempat yang aman. Gelap soalnya jadi musuhnya akan melihatnya. Right. Undangkan tangga ini untuk pergi ke atas. It's him. Si programmer kita. Philip Musk. Dia dijaga oleh satu tentara. Nah, ini tidak akan mudah. Oh, terima kasih, mas. Jadi, mas menyuruh tentara itu untuk pergi ya. Nah, sedangkan itu mempermudah pekerjaanku. Oke. Tentara itu pergi. Nice, nice, nice. Aku bisa drop attack ya. Oke. Dia terkenok. Aku akan menyembunyikan tubuhnya terlebih dahulu. Di tempat yang gelap. Atau yang tak terlihat mungkin. Saya yang tempat ini terlalu terang. Jadi alternatifnya di pojokan sih. Oke, itu emas. Not yet, not yet. Oke. Ini peluangku. Jadi aku diminta untuk grab mask terlebih dahulu. Kemudian, ketika ke grab klinik, aku harus membuatnya maksus komputernya. Oke, sudah. Sekarang hanya pernah membunuh emas. Tapi, well. Musuh akan melakukannya sendiri. Sekarang musuh tahu keberadaanku. Dan kita akan fokus untuk lari. Pertama, stun dulu yang satu itu. Stun juga yang itu. Oke. Dia melemparkan granat. Dan granat itu mengarah ke emas. Membunuhnya. Makanya, tadi aku membiarkan emas begitu saja. Soalnya, musuhnya sendiri akan membunuh emas. Well, sudahnya itu menghemat waktuku. Menghemat waktuku. Sehingga aku memiliki peluang untuk melarikan diri. Oke. Ambil ini botol. Oke. Aku akan butuh ini untuk pengalihan. Musuhnya berjaga. Ya. Ya, mereka di sana. Oke, oke. Oke. Kita klik di sini. Dan menunjukkan di sana. Ini akan menyebabkan kegiatan mereka. Hah. Ini AI. Ini kegiatan. Ini kegiatan. Ini benar-benar membuat permainan ini. Ini kegiatan. Ini kegiatan. oke oke buat sini nice ya ada triknya gunakan peripural izin mereka itu akan bermudah untuk menjalankan apa kalau kau tahu itu kalau dapat melakukan trik-trik contohnya seperti yang aku lakukan barusan oke tinggal ekstraksi aja dan izin kembali misi selesai gaus pula dan membunuh siapapun baiklah semuanya aku rasa videonya sudah cukup sampai disini jika kalian menyukai video seperti ini kalian bisa like videonya share kode menyukainya dan subscribe jika kalian yang melihat video seperti lagi oh ya jangan lupa juga untuk klik link di deskripsi dan komentar di youtube tingkat kopi dan traktir untuk memberikan dukungan kepada channel ini ini oklis gaming dan sampai jumpa di video berikutnya see ya